Intro Sekarang keram lo udah mulai hilang kan? Iya, gak apa-apa kau udah mendingin kaki gue Papa, cuman lo Lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kau, Fah Cuman emang Kaki gue masih agak keram sedikit Pasti semua ini gara-gara Kak Dinda deh Jawat banget sih tuh Kak Dinda Kasihin banget sama Fah Lo gak boleh ngomong kayak gitu Pasti Kak Dinda gak sengaja kok Udah ya, gak usah dibahas lagi Lagipulah kan gue gak apa-apa Sal Lo tunggu sini ya Guys, gue cabut dulu ya Soalnya gue takut di kunciin dari luar Ntar gue disuruh tidur di teras lagi Ya Udah Udah deh Liatin lu Udah semuanya Udah 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 Terima kasih telah menonton. Kenapa tuh udah kaya Prince Charming-nya dia tau gak sih? Kenapa Natan gak gitu sama gue? Tuan-tuan ah, kemana sih dia? Gak diangkat juga, oh my God, Mona Evelyn, kalian tuh kemana sih? Aduh, tuh gue lagi butuh mereka. Tuan-tuan manis banget. Kak, kenapa? Kaling nyangkut ya di gigi aku? Atau makeup aku berantakan ya? Enggak kok, aku lagi liat yang di belakang, semak. Bagus ya? Ih, manat sih. Nah, Nat, kalau lo dapet handuk dari mana? Oh, lo besok lo, Pek? Handuk ini gue dapetin dari main cafe. Kalau bajunya gue udah beli buat Salma. Cuma gue belum sempet ngasih aja. Oh, kasihku, kau membuat cinta. Jatuh dari mata turun ke hati. Turun ke hati, tahu membuat aku tersenyum lagi. Oh, kasihku, kau membuat hatunya. Ku bandukin deh. Eh, enggak. Enggak, 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 enggak. Gue bisa sendiri kau, Nat. Makasih. Sal, mendingan lo buru-buru ganti baju deh. Nanti sakit loh. Eh, kita temen aja. Iya, Pak. Iya. Eh, Budi mana? Enggak tahu, tuh. Katanya sih tadi pulang duluan. Takut dikunciin rumahnya. Lo sendiri enggak kenapa-napa. Udah kayak tikus kecebur kota aja. Ntar masuk angin loh. Ya, gue sih santai aja, Dit. Enggak usah lo pikirin. Yang penting Salma gak apa-apa. Yaudah nih. Lo ntar masuk angin, Nat. Ini apa pakaian nih? Eh, gue bisa sendiri kali. Gue takut gue masuk banget. Eh, Dit. Gue bisa sendiri. Wuh. Kemana sih temen-temen gue? Gak ada yang peduli sama gue. Gue lagi sedih. Kenapa enggak peduli sama gue? Evelyn Mona juga gak tahu kemana. Emang gak ada yang peduli sama gue. Masih ada gue. Dimas! Gue ngapain sih disini? Ya, gak penting lah. Eh, sekarang gue anter baliknya. Apaan sih kamu pulang? Iya, iya. Gue anterin. Bisa pegang-pegang gue. Din. Gue itu gak terima penolakan ya. Pagian ini sekarang udah malam. Bahaya, cewek. Cati gue tuh pulang sendiri. Budi. Yuk, kita pulang. Gak usah so care sama gue. Gak usah gombal juga. Gue bisa pulang sendiri. Habis berapa kali sih gue bilang? Gue itu beneran care sama lo. Care banget malah. Pokoknya sekarang kita pulang. Eh, eh, Budi, Budi. Budi, stop, stop. Budi, lo anterin gue pulang sekarang ya. Eh, tapi, tapi, Din. Udah jalanan. Din, lu bareng gue aja. Ayo. Apa sih gue gak mau? Wah, kenapa sih pake muncul sudahlah? Budi, ayo pulang jalan. Dit! Udah dikasih jaket gue, Nat. Nah, udah kelar nih. Yuk, lanjut lagi. Iya kali deh, Kak. Orang udah kejadian kayak gini mau lanjut. Mendingan kita pulang aja ya, kan? Iya. Kak, Dit, Nathan, gue pulang dulu ya. Biar gue yang anter lo pulang ya. Aduh, kenapa mesti lo sih? Kan ada gue sama Rahmat. Ma, gak apa-apa. Yaudah, Nathan aja yang anterin Selma pulang ya. Sel, di tas lo. Gak apa-apa, diantirin Nathan aja. Sudah, yuk. Nanti ya. Eh, Ma. Eh, lo, lo. Mau bareng pulang-bareng sama gue? Gimana? Boleh, Kak? Ih, kalau kalian pulang bareng, terus gue sama siapa? Gue sendiri dong. Terus kalau misalnya gue ikut sama kalian berdua puncenya, terus nanti jadi puncenya yang bertiga. Kecapi-capian dong. Oh, iya, iya. Yaudah, gak apa-apa. Gue sama lo, kok pulangnya. Kak, Kak Dit, maaf ya. Aku pulang bareng Hafifah aja. Tunggu nih, kak. Iya, aja deh ya. Tunggu Nutang. D Parece. How Do You Terima kasih.